Halo Jentikers, balik lagi bersama Jentikan Jari Nah, kali ini gue dan Mahadi akan membahas tentang Anarkoprimitivisme Sebelumnya, filosofinya ini percaya kalau perpindahan dari gaya pemburu pengumpul ke gaya pertanian adalah kesalahan besar Nah, ini tuh kesalahan-kesalahan itu kenapa ya Mahadi? Iya, dikarenakan mereka mengkritik sebuah si peternakan itu kan ya Peternakan yang awalnya kan manusia hidup mencari makanan itu dari berburu daging dan mengumpulkan daging gitu kan Dan sekarang sudah membuat menjadi peternakan yang menghasilkan daging gitu Dan ketika si peternakan itu kan dia ada si pemilik dan pemilik modal Dan menciptakan ada pegawai-pegawai Nah, disitu terciptalah keterasingan sosial, strategis sosial, penindasan, serta hal-hal buruk lainnya gitu Oleh karena itu, gerakan Anarkoprimitivisme ini mulai bergerak dan mengkritik hal tersebut gitu Jadi, terdapat kesenjangan sosial lah ya antara si pemilik dan pegawainya tersebut Selain itu, ada apa aja lagi sih yang jadi perdebatan di Anarkoprimitivisme ini? Sebenernya, Anarkoprimitivisme ini kan mungkin gue bakal jelasin awal mulanya ya Ya, boleh deh dijelasin tuh awal mulanya kayak gimana Di Amerika Serikat, dia si orang-orang Anarki ini mulai memiliki sebuah pandangan dan kepedulian terhadap lingkungan ya Dimulai dari bukunya James DeVittorio tuh Kalau gak salah namanya, silahkan komen Ya, tadi yang di bukunya Henry DeVittorio ya, yang berjudul Wooden Dan dia menganjurkan manusia itu kembali hidup secara sederhana gitu Terus, dengan menciptakan suasana badan di mana-mana dalam perlawanan terhadap teknologi atau kemajuan teknologi gitu Di kemajuan teknologi Itu aspek apa ya? Aspek dalam melakukan apa? Lebih ke pergerakan Itu awal mulanya ya? Kalau mulanya Kalau mulanya pergerakan si Anarkoprimitivisme ini Tapi mereka juga kayak memiliki sebuah statement ya Bahwa sebelum munculnya pertanian kan Masyarakat perubah itu hidup secara Di kelompok-kelompok kecil gitu Kelompok kecil Kelompok kecil yang egaliter secara ekonomi Terus Apa? Tanpa adanya hiraki di situ Dan nomaden secara politik serta sosial Dan para Anarkismo ini memandang bahwa hal tersebut itu adalah perwujudan dari Anarkismo itu sendiri gitu Dan oleh karena itu mereka berpendapat bahwa setelah munculnya peternakan Umat manusia itu lebih ketergantungan kepada teknologi Dan hal tersebut menciptakan kekuasaan yang sangat Gak teratur lah pokoknya abstrak siapa yang punya modal, punya mesin, dia yang berkuasa Terus ya terciptalah perbudakan dan pembagian hal kerja gitu-gitu Kesetaraan sosial yang tidak setaraan sosial Iya kesetaraan sosial yang tertindas ya gitu Jadi makin banyak orang yang bisa dibedakan karena Ini Karena hal itu Tapi Gua lihat sedikit apa ya Keblunderan ya maksudnya Keblunderan Keblunderan ya Dia itu kayak Anarko Primitivist Dia nganjurkan orang kayak back to nature Tapi mereka sendiri Menyebarkan gagasannya melewati peradaban itu sendiri Di upload ke media sosial Tanpa dia sadar Tanpa dia sadar Jadi Dia tuh butuh juga yang namanya media sosial Padahal walaupun dia menggagas Pengen balik ke Secara primitif Tapi Mereka menyebarkan gagasan mereka tuh lewat peradaban juga Iya Terus Apalagi ya Kayak Gua Ketika Anarko Primitivist ini bener menguasai negara Bakal terjadi hal yang sangat cukup mengerikan gitu Maksudnya kan Kan dia Tadi gua sebut di awal Penghapusan teknologi Secara skala besar gitu Dimana kan kalo misalnya Kita yang udah biasa tiba-tiba datungan Terus tiba-tiba teknologi gak ada Fasilitas gak ada Kita bakal Lebih cepat terkena penyakit dan segala macem gitu kan Jadi stress lah istilahnya Jadi stressnya Kan kita butuh adaptasi gitu Maksudnya kan Ya hal gitu lah pokoknya Gak sespontan itu Untuk merubah sesuatu peradaban ya kan Iya Karena Dari munculnya peradaban itu kan butuh proses gitu Iya betul Dan Ketika peradaban itu butuh perancur Kita manusia bakal sangat terganggu gitu Yang kita biasanya HP kan Makan tinggal open Maksudnya kita harus Misalnya bakar kayu Dari apa namanya Dari batu Dari batu Kalau gak apa sih Kayu Kayu Hidupin rokok pake kayu Iya sih Jadi Jatuhnya juga gak akan Efektif lah Kalau misalnya langsung Jatuhnya pemaksaan gak sih Iya Mereka berat Berat di situ Kayak mengajakannya Tapi Di satu sisi mereka pun Memaksakan manusia Yang sulit Untuk beradaban tesi lagi Kalau misalnya Perimutisme ini terwujudkan gitu Kenapa gak bikin Ini suatu gebrakan yang baru aja Ya kan Kayak Mungkin sekarang kita tergantung Kayak anak kecil pun Karena gue ini main Aplikasi-aplikasi Yang bisa dia tonton Kayak gitu kan Ini handphone gak akan Apa Susah banget pas dari tangan Si anak kecil itu Kenapa gak bikin kayak Kegiatan-kegiatan yang Bertani atau apa gitu kan Bertani Bermafaat Main di alam mungkin kan Biar lebih Si anak-anak berpacu pada alam Daripada kita harus memaksakan Peradaban sekarang Untuk menjadi peradaban yang dulu lagi Ya kan Iya betul Tapi kan Gue mau ngomongin benderanya kan Benderanya itu Ijo Ijo dibagi dari dia Gue nalak Nalak kanan ke kiri ya Iya Yang ijo nya Memerombakan primitifisme Dan Yang hitung nya itu Memerombakan anarkisme itu Saya jadi Anarkisme Anarkisme itu Apa sih sebenernya Sebenernya lebih kepada Gerakan ke penolakan Terhadap negara sih Penolakan Jadi anarkisme nya itu Penolakan ya Penolakan terhadap negara Sedangkan primitifisme itu Penolakan terhadap Peradaban gitu Nah jadi Dua Sebenernya ini ada campuran Dua ideologi gitu gitu Yang kayak si Henry David Trude Dia kayak Menyapukan dengan lagi gitu Cuman Dari Namanya aja udah Serem gitu Kalau misal orang awam yang bener ya Kayak Serem gitu gak sih? Ini apaan sih gitu Tiba-tiba kayak Apalagi orang-orang yang udah biasa Udah biasa enak-enakan Main game online segala macem gitu Pastinya gue disuruh Berburu lagi gitu kan Kayak Ini sesuatu yang What? Gitu Gak Gak relevan lagi Gitu Cuman yang ngeri juga ya Tapi menurut Pendapat Mahadi sendiri Ini efektif Atau gak sih? Menurut pendapat gue ya Sangat kurang efektif Kalau mau Kita Bikin program yang kayak Back to Nature aja sih Back to Nature Dengan Keseruan Tanpa ada paksaan Dan kengerian gitu gak sih? Iya Kayak yang pas itu lu bilang Tadi lu bilang gitu Dan itu kan juga Butuh proses gimana Kayak Bocil Bocil Anak-anak lah ya Gapapa bocil Itu kan nama aku Ken lah ya Anak kecil kan Bocil juga Biasanya main HP Tiba-tiba Naik kebo Itu kan butuh proses gitu kan Gak Gak Serta-merta Apa? Serta-merta langsung berubah 180 derajat Enggas Everything need proses Gitu Cuman Dengan anak-anak yang emang udah Kecanduan gadget Terus ada kegiatan kayak gitu Mungkin ada Persentase yang lebih besar Mereka bakalan lebih Asik gitu kan Kayak Gila baru pertama kali nih Kayak gini Pasti mereka lebih semangat dong Pasti mereka Dan Disitu mungkin Kepedulian dia terhadap Environment Apa? Terhadap lingkungan pun Muncul disitu Gitu Tanpa Tanpa adanya Ideologi anak-anak Primitifisme Ini pun Kepedulian mereka pun akan muncul Kalau menurut gua Seperti itu Apalagi kan sasarannya anak kecil ya Itu kan Kayak ditanamkan Sejak gini Untuk Pengetahuan dia ke depannya juga Biar jadi Penerus bangsa Yang gak terlalu Tergantungan Kalau menurut lu Gimana tentang ideologi ini? Ideologi ini tuh kayak Serem sih Ngedengernya aja serem Dengan Kita back to Peradaban yang dulu gitu loh Memang kita udah kayak Dibudak sama mesin Cuman Terciptanya mesin ini itu Untuk mempermudah pekerjaan kita dong Iya Kita lebih gampang Lebih gampang Mengerjain siswa tuh lah Lebih Lebih Cepet lah istilahnya Lebih instan Cuman untuk Masalah Perbudakan Masalah Kesenjangan Dan lain-lain itu Tergantung ke diri orang Masing-masing juga ya kan Gak harus dihapuskan Peradabannya juga kan gitu Ya itu gimana kita Sebagai masyarakat Atau Sebagai anak muda Untuk mendongkrak Masalah itu Ya kan Semuanya Semuanya Semangat Semangat Sama keyakinan sih Butuh kerjasama lah Masing-masing Ya Tanpa kita harus menjadi primitif lagi Kita harusnya bisa Sebagai Apa Masyarakat modern Tapi yang Tetap peduli terhadap Environment gitu Mereka Bekerjasama Apa Dineka Tunggal Ikan Dineka Tunggal Ikan Ya Gak cuman di Indonesia Di taraf Internasional juga sama Kayak gitu kan Ya Ya gitu Untuk viewers Juga bisa komen-komen Bisa kalian Apa namanya Sama-sama kita Bikin Diskusi Ya diskusi Diskusi di kolom komentarnya Terus Ada lagi sih Kayak Yang bikin gua blunder tuh Kayak Mereka kan bilang Anako primitif Sedangkan mereka tuh kan Ngomong primitif itu Kayak Lebih prefer ke Masyarakat adat ya Masyarakat yang masih di dalam ya Seolah-olah itu Mereka Berkibat ke masyarakat itu Tapi mereka mengatakan Masyarakat itu primitif Kayak Kayak Mereka Menginginkan gagasan itu Tapi mereka pun Mendiskriminasi gagasan itu Dengan kata primitif itu Kan seolah-olah Kata primitif itu kayak Apa ya Apa sih Menyudutkan lah Ini orang-orang yang Tidak berada Diri itu Cuman Ya gimana Jangan paksa Balik lagi Jangan paksa Masyarakat untuk jadi Seperti itu Boleh lah kita melihat Masyarakat Apa Orang-orang adat ya Orang-orang adat itu emang bagus Patut untuk di budidaya Juga kan Maksudnya biar Jangan sampai hilang Itu kan salah satu ciri khas ya Itu ciri khas Tapi Tugasnya kita bukan Memaksa yang lain Untuk menjadi seperti itu Tapi kita Membawa Masyarakat lain Masyarakat modern lah ya Untuk peduli terhadap lingkungan Iya Bisa juga mencetak mereka Ini loh Dulu tuh kayak gini Mumpung masih ada Mumpung masih ada Masih ada Kan ada juga yang mau wisata apa tuh Wisata Budaya Budaya Yang ke kampung-kampung gitu Melihat masyarakat ada tuh Yang kayak di Baduy ya Masyarakat ada di kampung gitu Oke Mungkin segitu Aja ya dari kita ya Segitu aja Oke mungkin segitu aja dari kita Makasih ya Mahadi Gue mau buat para subscriber Jangan lupa notifikasi Like, comment, share, dan subscribe Jika ada kesalahan dan kekurangan Mau dimakan Dan jika ada Hal yang perlu diluruskan Dan ditambahkan silahkan Di komen aja Gue Mahadi cabut Deli cabut juga See you in the next video Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax